hai bunda selamat pagi hari ini kita masak honey chili chicken ala ala kori nah ini nih bahan-bahannya ya bunda sudah saya cantumin di sini semuanya nah pertama-tama kita potong dada ayamnya ya bunda sesuai selera kalau saya sih sukanya tipis-tipis dan kecil-kecil seperti ini ya bunda biar pas digoreng itu matangnya itu bisa merata tapi kalau bunda mau potong dada ayamnya agak sedikit besar dan sedikit tebal juga boleh selanjutnya kita bumbuin dada ayamnya pertama kita masukin garam secukupnya terus lada hitam secukupnya kemudian kita masukin oyster sauce atau saus tiram sekitar satu sendok makan saja nah setelah itu kita masukin bawang putih nah terus aduk-aduk sampai rata seperti ini nah lalu kalau sudah tercampur rata kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit di kulkas nah sekarang waktunya bumbuin ayam baluin dengan tepung dan telur caranya mau tuang secukupnya tepung terigu dan tambahkan sedikit garam aduk-aduk nah tepung terigunya boleh pakai merek apa aja ya Bunda lalu siapkan mangkok pecahkan dua telur ayam dan kocok-kocok sampai merata seperti ini nah setelah itu kita campurkan dada ayam yang sudah dibumbuin tadi ke telur dulu pertama setelah ke telur kita campur ke tepung yang sudah dikasih garam tadi terus kita campur ke telur lagi terus ke tepung lagi sambil dicubit-cubit daging ayamnya biar nanti pas digoreng bisa kriuk-kriuk nah seperti ini nah sampai dada ayamnya habis ya Bunda nanti hasilnya setelah dibumbuin seperti ini ya Bunda kalau sudah seperti ini kita panaskan minyak kita cek kalau sudah panas kita masukin daging ayam yang sudah dibumbuin tadi dengan api sedang sampai dagingnya benar-benar matang kira-kira sekitar 5 menitan untuk menggoreng daging ayamnya sampai warnanya kecoklatan seperti ini terus lalu kita angkat dan tiriskan sampai benar-benar tidak ada minyaknya lagi hasilnya kriuk-kriuk seperti ini cantik kan sekarang kita akan membuat honey chili sauce nya pertama panaskan minyak terus masukin daun bombay nya dan bawang putihnya aduk-aduk sampai sedikit layu seperti ini kemudian masukin cabai rawitnya ini opsional ya terus kita masukin garam sedikit saja setelah itu kita masukin kurang lebih 5 sendok makan sweet chili sauce lalu kita tambahkan 2 sendok makan madu bisa merek apa aja ya aduk-aduk sekitar 2 menit aja nah seperti ini lalu kita masukin ayamnya aduk-aduk sebentar sampai bumbunya benar-benar meresap ke ayam sekitar 2 menitan nah ini opsional ya bisa ditambahkan paprika atau wortel kalau suka tadaaa sudah matang nah kita pindahkan ke piring nah ini hasilnya bunda selamat mencoba ya bunda mudah-mudahan suka enjoy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati